Jawa Tengah memiliki beragam kuliner khas untuk dihidangkan saat berbuka puasa. Mulai dari kuliner kekinian hingga kuliner yang mulai ditinggalkan. Di Kabupaten Magelang ada salah satu jajanan yang mungkin Anda belum pernah melihatnya. Jemunak namanya, bubur kenyal dengan rasa gurih dan manis yang dibungkus dengan daun pisang ini hanya ada ketika bulan Ramadan tiba. Tak hanya ritual Ramadan, di Jawa Tengah juga memiliki kuliner khas yang biasanya disantap saat berbuka puasa. Salah satunya adalah jajanan tradisional yang dapat ditemukan di Gunung Pring Muntilan, Kabupaten Magelang. Jemunak namanya. Berasal dari kata bahasa Jawa ngajeng-ajeng nemu kepenak yang berarti menemukan hidup yang mulia. Menu makanan yang terbuat dari bahan singkong dan beras ketan ini diberikan parutan kelapa, serta ditambah pemanis dari gula Jawa. Jajanan ini sudah ada sejak zaman penjajan Belanda dan hanya muncul setiap bulan Ramadan. Warga sekitar selalu menyediakan jemunak ini untuk menumbuka puasa karena rasa yang khas. Tak hanya itu jajanan ini juga dipercaya bisa memulihkan stamina setelah seharian penuh berpuasa. Selain untuk dinikmati bersama keluarga, jemunak biasanya digunakan untuk berbuka puasa bersama di masjid-masjid maupun pondok pesantren di wilayah Magelang. Bahkan, jemunak ini juga pernah dipesan oleh keluarga Kraton Kasultanan Yogyakarta untuk menumbuka puasa. Ketakutan untuk jatah giliran di masjid untuk memberikan saburan itu, saya biasa tiap tahun misalnya kalau pas jatah dari sini. Karena lain dari pengen lain, pemakaran-makaran yang lain kan macam-macam banyak, tapi ini kan adanya di matiap tahun sekali. Proses pembuatannya pun sangat sederhana. Meski demikian, jemunak harus diolah dengan cara tradisional. Singkong yang telah disiapkan direbus kemudian dikukus bersama beras ketan. Setelah matang, kedua bahan tersebut ditumbuk hingga halus dan terlihat kenyal. Kemudian untuk menambah rasa gurih dan manis, pemanis dari gula jawa ditambahkan. Salah satu keluarga yang memproduksi jajanan tradisional jemunak adalah keluarga Mulyo Dinomo. Warga Karaharjan Gunung Pring ini merupakan generasi ketiga yang masih memproduksi jemunak hingga saat ini. Jemunak itu makanan ciri khas orang Gunung Pring. Adanya bulan puasa. Ya untuk tajil bisa, untuk tadaru juga bisa, untuk buka puasa. Dalam sehari produksi jemunak menghabiskan 5 kg beras ketan, 20 kg singkong, dan 5 butir kelapa serta 5 kg gula jawa. Dalam sehari keluarga Mulyo Dinomo mampu menjual 300 hingga 400 bungkus jemunak. Setiap bungkusnya dijual antara 1.500 hingga 2.000 rupiah. Agung Nugroho melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!